Nah saudara yang dikasih Tuhan hari ini saya mau membagikan pengajaran bagaimana melahirkan buah jiwa-jiwa dalam seri nama yang baik, seri nama baik. Nanti saya jelaskan apa bedanya, di saudara coret itu kata yangnya, nama baik, dalam seri nama baik. Nah saudara semua tahu, semua tahu bahwa kita ini tahun 2019 kita punya tema, temanya adalah tahun kelahiran yang baru, sub-temanya adalah berbuah lebih banyak lagi. Nah salah satu buah yang Tuhan kehendaki, saudara, adalah buah jiwa-jiwa. Saudara diciptakan, Tuhan itu punya rencana. Nah salah satu rencananya adalah Tuhan mau saudara melahirkan buah, dan buah itu salah satunya buah jiwa-jiwa. Nah saya harus pastikan saudara punya handout saya, terus ada di belakangnya satu kertas kecil begini. Nah ini nanti kertas PR, tugas yang saudara harus lakukan sepanjang tahun ini. Ya saya sudah tujuh tahun ngajar saudara, tapi belum pernah kasih PR. Ya malam ini ada PR, ada tugas. Haleluya. Ya ada PR, ada tugas. Terus satu lagi, saya bagikan daftar FA hari ini. Ya semua sudah terima, daftar FA jadi saudara tahu, saudara ada di wilayah mana. Oke, sebelum saya mulai saya tanya berapa banyak yang perlu polpen untuk mengisi hand out, angkat tangan tinggi-tinggi. Polpen gratis. Jangan turun tangan dulu sebelum dikasih. Polpen cepat, cepat dikasih polpen. Ada lagi, angkat tangan tinggi-tinggi yang belum, itu masih ada tuh. Oke, sambil dibagikan, mari sama-sama perkatakan perkataan ini. Rok-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Baik kedua, rohmu yang kudus, rohmu yang kudus, pulihanku, engkau lah damaiku. Kuhidup oleh anugeramu yang menyertai, yang menyertai ku, yang menyertai. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Alih seluruh hidupku, di altarmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu. Mari buka Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama. Kita lihat layar LCD. Amsal 22 ayat yang pertama. Ayo baca dengan suara keras. Dua, tiga. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Yang percaya katakan, amin. Nah saudara, kalau hari ini saya anggap kita beribadah ini dalam hidup ini. Saya anggap kita ini ada di titik perhentian dalam hidup ini. Hari ini kita ada di titik perhentian. Nah saudara, sebelum kita melangkah ke depan. Kalau boleh saya tanya. Apakah saudara dalam melangkah dalam kehidupan ke depan ini? Saya mau tanya. Saudara punya target enggak? Enggak. Jadi hidupnya apa? Mengalir aja. Mau jadi apa terserah? Mau melakukan apa terserah? Saudara punya goal enggak ke depan? Siapa yang hidupnya punya target? Siapa yang hidupnya punya goal? Siapa yang hidupnya enggak punya target? Mengalir aja. Yang enggak angkat tangan hidupnya kemana? Hah? Apa? Enggak jelas itu. Ngomongnya aja. Ngomongnya aja enggak jelas gimana hidupnya. Saya tanya yang punya target tadi. Anak-anak muda. Targetnya apa? Anak muda orang tua. Anak muda targetnya apa? Kawin. Kalau udah kawin puas. Yang tua-tua targetnya apa? Mati. Loh mati. Targetnya apa? Sukses. Sukses itu apa sih? Berhasil itu apa sih? Masih ingat enggak? Berhasil itu apa? Tercapai. Ya tercapai. Tercapai itu apa? Berhasil. Berhasil itu apa? Tercapai. Gimana? Sukses itu kalau orang menemukan panggilannya. Menemukan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan hidup di dalam panggilan itu. Itu orang sukses. Nah kalau saudara suruh milih berdasarkan ayat ini. Saudara pilih mana dalam hidup ini? Target saudara. Punya nama baik atau punya kekayaan besar? Enggak perlu kaya. Katanya udah nama baik. Enggak perlu kaya. Perlu. Ah. Piee-piee nih. Pilih yang mana? Coba banter-banter. Serah yang dikasih Tuhan. Nanti jawab sendiri di rumah lah ya. Saudara. Milih yang mana ketahuan. Sudah saya kasih tau kan. Ciri-cirinya orang yang mengejar kekayaan. Sudah tau ya. Hidupnya kayak apa? Hah? Hidupnya digambarkan seperti apa? Kereta api ya. Itu masih inget itu. Udah punya duit masih bilang apa? Duit. Tau semua ya. Begitu bangun duit-duit. Begitu berjalan bunyinya susah. Susah. Buat saudara saya mau tanya. Penting gak sih sebuah nama itu? William Shakespeare berkata begini. Seorang sastrawan Inggris. Apa sih arti sebuah nama? Dia gak menganggap nama itu sesuatu yang penting. Kalau buat kita nama itu penting gak? Penting. Orang diberi nama itu berarti orang yang memberi nama itu mempunyai harapan atas orang yang diberi nama. Kalau saudara diberi nama oleh orang tua saudara. Dengan satu nama berarti orang tua saudara menaruh harapan atas saudara. Betul? Kalau dikasih nama orang Jawa misalnya. Sukiharto. Ada Sukiharto disini? Oh gak ada. Oh pantesan. Gak ada Sukiharto. Sukiharto artinya orang tua itu mengharapkan anak itu satu kali kelak akan? Sukih itu apa? Harto itu apa? Harta. Jadi Sukiharto artinya? Kaya raya. Saya dikasih nama sama orang tua saya Santoso Irawan. Santoso itu artinya kuat. Irawan itu artinya sejahtera. Kuat dan sejahtera. Kalau nama Joni Suito artinya apa Joni itu? Joni itu apa? Jojon. Joni apa? He? Artinya tau gak? Joni apa? Gak tau loh. Punya nama gak tau artinya. Kalau Heru artinya apa Heru? Istrinya ketawa terus. Kayaknya mengandung sebuah misteri. Kok gak banyak yang gak tau namanya ya? Mana lagi? Bono. Bono itu artinya apa Bono? Bono itu sama sama Bondo gak? Bondo sama Bono itu artinya apa? Bono artinya apa? Lemu. Kok lemu? Bono. Bono. Bono Sancoyo. Bono Sancoyo artinya apa? Sekali. Berarti Bono Sancoyo artinya lemu sekali gitu. Ngomong gina tuh Pak. Bukan saya loh. Bono itu Bondo kali ya. Bondo. Banyak duitnya. Banyak sekali duitnya. Gitu. Nah saudara. Nama baik. Nama baik itu bukan nama yang baik. Atau nama yang indah. Bukan. Nama baik itu merujuk kepada pandangan Allah. Apa yang Allah katakan dan apa yang manusia katakan terhadap seseorang. Ini menyangkut soal karakter hidup atau integritas hidup seseorang. Jadi nama baik itu bukan nama yang baik. Jadi saudara ini menyangkut karakter. Ini menyangkut integritas. Ini menyangkut watak hidup seseorang. Itu nama baik. Ada orang punya nama yang baik. Tapi tidak punya nama baik. Ada orang punya nama yang indah. Yang artinya juga indah. Tapi gak punya nama baik. Karena nama baik itu bukan nama yang baik. Itu menyangkut integritas dan karakter hidup seseorang. Contoh. Contoh. Kalau saudara punya anak laki. Mau gak anak itu dikasih nama Judas? Hah? Mau? Enggak. Kenapa? Kenapa? Karena dia itu pencuri. Karena dia itu pengkhianat. Dia itu menjual Tuhan Yesus. Bagus. Padahal saudara tahu. Arti nama Judas itu bagus. Judas itu dari kata Yadah. Yadah itu artinya Allah yang dipuji. Bagus gak? Bagus. Tapi orang gak mau pakai kenapa? Karena dia gak punya nama baik. Dia punya nama yang baik. Punya nama yang indah. Tapi gak punya nama baik. Karakternya jelek. Wataknya jelek. Integritasnya gak ada orang itu. Sudah dijadikan murid. Sudah dikasih kepercayaan untuk pegang duitnya Yesus. Malah tiap hari dikorupsi. Malah itu Yesusnya sendiri yang sudah mempercaya dia dijual. Dikianati. Ini yang saya maksud. Contoh lagi. Saudara kalau punya anak perempuan. Mau gak anaknya dikasih nama Isabel? Isabel maksudnya. Mau? Mau gak? Kenapa? Hah? Karena? Karena? Gak tahu cerita Isabel. Karena dia orang wanita yang suka menguasai suami. Wanita ini jahat. Ngambil hartanya orang dengan cara yang kecil. Masih ingat ceritanya? Waktu Ahab pengen ngambil kebun anggurnya Nabot. Dia pakai cara yang jahat panggil saksi dusta. Sehingga Nabot dihukum mati. Dan dengan itu leluasa mengambil kebun anggurnya. Jahat. Tadalah nama Isabel itu artinya bagus. Nama itu artinya Allah yang dimuliakan. Kenapa orang gak mau pakai? Karena dia punya nama yang baik. Tapi gak punya nama baik. Dan hari ini. Tuhan mau saudara. Saudara dan saya bukan hanya punya nama yang baik. Bukan hanya punya nama yang indah. Saudara harus punya juga nama baik. Karakter Kristus. Integritas. Supaya lewat hidup saudara. Banyak orang dimenangkan buat Tuhan Yesus. Yang mau katakan. Amen. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Seluruh hidupku. Altarmu. fathers. human mu. Uduku. Katakan. Seluruh hidupku Di altarmu Menyembamu Nah saudara saya rindu saudara Belajar lebih lagi Mengerti makna nama baik Mari kita lihat Kita mau belajar dari seorang wanita Yang menurut saya Namanya gak keren Namanya kurang indah Gak banyak wanita itu Mau pakai nama orang ini Coba lihat gambar yang pertama Saudara kenal siapa wanita ini Di tangannya ada benang Lagi menyulam Lagi menjahit ada baju Saudara kenal nama wanita ini Dorkas Iya Nama ini jarang sekali wanita mau pakai Ada sih ada Yang saya tahu Nama ini banyak dipakai oleh Panti Asuhan Namanya Dorkas Itu nama Yunaninya Nama aslinya adalah Tabita Yang saya tahu di Semarang Tabita itu dipakai nama Yayasan kematian Itu Tabita Orang perempuan kalau Kalau orang punya anak perempuan Senangnya pakai nama Maria Pakai nama Esther Pakai nama Esther Ruth Senangnya pakai nama itu Atau pakai nama keinggris-inggrisan Elizabeth Pakai nama itu Elizabeth Apalagi Lebih suka itu daripada nama ini Namanya memang tidak setenar Tidak sehebat Petrus Tidak sehebat Lukas Tidak sehebat Yohanes Tapi hidupnya Dia juga salah satu murid Yesus Tidak seterkenal Yohanes Tidak seterkenal Petrus Tapi hidupnya Tidak kalah dengan mereka Apa yang dia buat? Mari buka kisah para rasul Sembilan Kita mau lihat Bagaimana karakter hidup orang ini Kisah para rasul 9 Ayat 36 Sampai 42 Dorkas sendiri Artinya Kijang Artinya juga Tidak terlalu Bagus Artinya Kijang Kijang Binatang itu loh Kijang Ayo kita baca sama-sama Kisah para rasul 9 Ayat 36 Sampai 42 Dua Tiga Di Yopi Ada seorang murid perempuan Murid perempuan Bernama Tabita Dalam bahasa Yunani Dorkas Perempuan itu Apa? Banyak sekali Berbuat baik Dan Memberi sedekah Terus Tetapi pada waktu itu Ia sakit Lalu Meninggal Dan setelah dimandikan Mayatnya dibaringkan Di ruang atas Terus Lida Dekat dengan Yopi Ketika murid-murid Mendengar Bahwa Petrus Ada di Lida Mereka Menyuruh Dua orang Kepadanya Dengan permintaan Segera datang Segera datang Ketempat kami Terus Maka berkemaslah Petrus Dan berangkat Bersama-sama Dengan mereka Setelah sampai Di sana Ia dibawa Ke ruang atas Dan semua Janda Datang Berdiri Dekatnya Dan sambil Menangis Mereka Menunjukkan Kepadanya Semua baju Dan pakaian Yang dibuat Dorkas Waktu ia Masih hidup Ayat 40 Tetapi Petrus Menyuruh Mereka Semua keluar Lalu ia Berlutut Dan berdoa Kemudian Ia berpaling Kemayat itu Dan berkata Tabita Bangkitlah Terus Lalu Tabita Membuka Matanya Dan ketika Melihat Petrus Ia bangun Lalu Duduk Ayat 41 Petrus Memegang Tangannya Dan Membantu Dia berdiri Kemudian Ia Memanggil Orang-orang Kudus Beserta Janda-janda Lalu Menunjukkan Kepada Mereka Bahwa Perempuan Itu Hidup Ayat 42 Peristiwa Itu Tersiar Di seluruh Yopi Dan Banyak Orang Menjadi Percaya Kepada Tuhan Ini Anak Siapa Tolong Oke Oke Kita Lanjutkan Kita Lanjutkan Mari kita Lihat Integritas Dan Hidup Orang Yang Namanya Dorkas Atau Tabita Saya Membagi Dalam Tiga Bagian Hidupnya Perhatikan Yang pertama Ayat 36 Dikatakan Demikian Waktu Dia Hidup Yang pertama Saya Bagi Tiga Bagian Yaitu Waktu Dia Hidup Seperti Apa Ayat 36 Dikatakan Gini Perempuan Itu Banyak Sekali Haris Bawah Itu Perempuan Itu Banyak Sekali Berbuat Baik Dan Memberi Sedekah Jadi Saudara Dia Ini Kata Banyak Sekali Itu Menunjukkan Karakter Itu Menunjukkan Integritas Dia Bahwa Semasa Hidup Dia Itu Punya Kesukaan Dia Itu Punya Habit Orangnya Suka Memberi Orangnya Suka Sekali Berbuat Baik Jadi Berbuat Baik Itu Bukan Sekedar Pencitraan Seperti Orang Orang Sekarang Berbuat Baik Supaya Dia Dipilih Berbuat Baik Supaya Orang Terkenal Enggak Tapi Sudah Menjadi Karakter Buat Hidupnya Dan Itu Karakter Kristus Gaya Hidupnya Jadi Memang Dari Dalamnya Sudah Melekat Satu Kesukaan Untuk Nolong Orang Satu Kesukaan Untuk Memperhatikan Orang Satu Kesukaan Untuk Memberkati Orang Itu Orang Nah Saudara Mesti Ngerti Hari Ini Saudara Mesti Ngerti Bahwa Tuhan Itu Juga Menghendaki Hidup Kita Seperti Itu Kita Mesti Hidup Melakukan Perbuatan Baik Bahkan Kita Harus Melakukan Perbuatan Baik Lebih Lagi Daripada Orang Yang Bukan Kristen Sekarang Ini Saya Mau Kasih Tahu Orang Kristen Sedang Kehilangan Ini Mungkin Ada Yang Tanya Pak Bedanya Kita Melakukan Perbuatan Baik Dengan Agama Lain Itu Apa Kalau Orang Agama Lain Melakukan Perbuatan Baik Supaya Dia Masuk Sorga Tapi Kalau Kita Melakukan Perbuatan Baik Bukan Supaya Kita Masuk Sorga Supaya Orang Lain Yang Masuk Sorga Kita Sudah Pasti Masuk Sorga Tapi Sayang Justru Kita Ini Kalah Sekarang Dalam Hal Ini Sekarang Justru Banyak Orang Tidak Mau Datang Ketuhan Karena Melihat Hidup Orang Kristen Saya Hari Hari Jumat Saya Meresmikan Dan Mendoakan Sebuah Pabrik Baru Di Cirebon Ada Beberapa Pengusaha Yang datang Yang diundang Oleh Pemilik Pabrik Itu Beberapa Pengusaha Bilang Begini Pak Anda Dia Tahu Pendeta Saya Sekarang Kalau Cohin Sama Orang Kristen Malah Ngeri Pak Duh Kok Kenapa Ngeri Iya Pak Pengusaha Pengusaha Kristen Yang saya Pernah Join Itu Malah Orangnya Urian Gak Jujur Malah Nipu Saya Pak Jadi Gimana Sekarang Sekarang Itu Malah Lebih Enak Joinan Sama Haji Haji Pak Lebih Jujur Menyel Lebih Jujur Pak Mereka Gak Gak Suka Nge Cek Duit Tau Nge Cek Dino Nge Cek Makan Kok Tau Saudara Kita Ini Harus Punya Perbuatan Baik Yang Jauh Lebih Baik Daripada Orang Yang Bukan Kristen Amen Supaya Banyak Banyak Orang Datang Kepada Yesus Jangan Sampai Orang Gak Datang Kepada Yesus Orang Menolak Yesus Karena Melihat Hidup Kita Ternyata Kita Lebih Jahat Daripada Mereka Aduh Pak Kalau Kristen Pak Diutangi Malah Gak Bayar Lupa Kalau Ditake Malah Lebih Galak Daripada Yang Nage Saya Percaya Disini Gak Ada Dari Aminnya Kayaknya Ada Itu Kasih Tau Kedek Kanan Kita Mesti Lebih Baik Dari Mereka Yang Mau Lebih Baik Dari Mereka Katakan Amin Kupuka Hati Tujaman Mu Berserah Penuh Di Hadirat Kau Ambil Alif Seluruh Hidupku Di Altarmu Menyembamu Kupuka Hati Tujaman Mu Berserah Berserah Hadirat Mu Kau Ambil Alif Seluruh Hidupku Di Altarmu Menyembamu Bagian Kedua Kalau Tadi Yang Pertama Saya Bagi Tiga Bagian Yang Pertama Waktu Dorkas Hidup Sekarang Waktu Dorkas Mati Jangan Lihat Ayat 39 Dikatakan demikian Maka berkemaslah Petrus Dan berangkat bersama-sama dengan mereka Setelah sampai disana Ia dibawa ke ruang atas Jadi dia mati Kalau sudah ada lihat Ayat 38 Dia sakit Gak tau sakitnya apa Ayat 37 ya Dia sakit lalu meninggal Dan setelah itu mayatnya ditaruh Di ruang atas Ayat 39 tadi Sementara saudara Dia ada mungkin di peti mati begitu Terus mulutnya Karena namanya mati gak bisa ngomong lagi Gak bisa bersaksi lagi Tapi denger baik-baik Orang yang ada di sekelilingnya Bersaksi tentang dia Para janda Dikatakan bukan satu dua janda loh Semua janda di Yope Berdiri dekatnya menangis Dan bersaksi Orang ini orang bahaya Dia gak layak untuk mati Coba lihat Petrus Ini loh kami semua Para janda Dibuatkan baju Dibuatkan baju Modalnya cuma benang sama jarum Tapi dia bekerja Dia melakukan itu semua Untuk memberkati banyak orang Sementara dia mati Mulutnya bungkam Tetapi itu menjadi kesaksian Orang lain membuka mulutnya Dan memberi kesaksian Dan memberi kesaksian Dan memberi kesaksian tentang dia Bahwa dia telah melakukan Perbuatan baik Dan memberkati banyak orang Coba kita sama-sama Apakah dia akan berkata seperti Janda-janda itu berkata Janda-janda itu berkata Orang ini orang baik Ini orang cubahat banget Suka nipu Kalau utang gak pernah bayar Suka godain istrinya orang Ini memang pantas mati Saudara pernah mikir gak Kira-kira waktu saudara mati Di peti mati itu Sementara Orang gak Mentara saudara gak bisa ngomong Pernah gak saudara mikir Orang akan ngomong apa Tentang saudara Saya berdoa Termasuk saya Semua jemaat KPI Kronpilis Biarlah pada waktu Kita dipanggil pulang Kita ada di peti jenazah Peti mati Semua orang berkata Tentang kebaikan kita Semua orang melihat Kebaikan kita Mereka bisa melihat Ada Yesus dalam hidup kita Yang mau katakan Amin Ku buka Tujamahmu Berserap Mari buka hatimu Katakan ku Katakan ku Tukah hatimu Tujamahmu Berserap Berdu Di hadiratmu Kau ambil alih Seluruh hidupku Di akarmu menyembahmu Coba kasih lihat gambar yang kedua Saudara kenal wanita ini? Siapakah dia? Whitney Houston Saudara tahu artinya nama Whitney? Whitney itu nama yang sangat indah Itu artinya putih berkilau-kilauan Saudara dia ini dulunya adalah pelayan Tuhan Seorang worship leader, seorang penyanyi di gereja Tuhan mengaruniakan dia suara 4 oktav lebih tinggi daripada suara yang anak Tidak banyak orang punya suara seperti dia Suaranya suara emas Tapi dia dalam hidupnya mengalami perubahan Dia yang tadinya hidup melayani Tuhan Maka dia mengubah orientasi hidupnya mengejar uang dan popularitas Akhirnya lewat itu dia masuk dalam pergaulan yang buruk Dia menikah dengan suami yang buruk namanya Bobby Brown Lewat suaminya itu dia mengenal obat-obatan Mengenal obat terlarang narkoba dan sebagainya Saudara tahu di akhir hidupnya Waktu dia dibaringkan dalam Peti jenazah Maka semua orang menulis dalam surat kabar berkata Orang ini mati mengenaskan Dia ditemukan mati di Bak tempat kamar mandinya Dan dia diduga mati karena overdosis obat-obatan Dan saudara tahu Alkitab berkata Orang benar itu meninggalkan warisan buat anak cucunya Tapi dia itu meninggalkan utang 4 juta dolar Dia habis Untuk overdosis obat-obatan itu Duitnya habis Dia punya nama yang sangat indah Tapi sayang Dia gak punya nama baik Karena dia meninggalkan Tuhan Saya berdoa buat saudara hari ini Jangan sampai saudara boleh kaya orang Kristen Tapi jangan mengejar kekayaan Dengan mengorbankan nama baik Banyak orang sekarang mengejar kekayaan Dengan mengorbankan nama baik Bukan nama yang baik Nama baik Dia kehilangan integritas Dan karakter Kristus dalam hidup Amin Ku buka hati Tujamanmu Berserah penuh Di hadiratmu Kau ambil alih Seluruh hidupku Kau ambil alih Seluruh hidupku Di hadiratmu Menyebabku Bagian yang ketiga Ayat 42 Yaitu Waktu ia bangkit Saudara begitu Petrus berdoa buat orang ini Perempuan ini Maka dia bangkit Dan dikatakan gini Peristiwa kebangkitan itu Tersiar di seluruh Yope Dan Banyak orang Menjadi percaya Kepada Tuhan Kebangkitannya Membawa orang Datang kepada Yesus Dasyat gak ya Dia gak pernah Menyembuhkan Orang yang sakit Seperti Petrus Dia gak pernah Buat mujizat Seperti Yohanes Tapi denger ya Dia gak kalah Dalam hidupnya Memberi dampak Buat orang lain Sehingga banyak orang Datang kepada Yesus Ketika dia bangkit Berita itu tersiar Dan banyak orang Datang pada Yesus Saudara perhatikan Yang membuat Orang percaya Yang membuat Orang itu Datang pada Yesus Bukan sekedar Karena ada orang Mati dibangkitkan Bukan Tapi karena Ada orang yang Punya nama Baik Dibangkitkan Coba Kalau yang bangkit Judas Orang akan bilang Aduh Ngeri nih Orang jahat Kok bangkit Ini nanti Kota mau jadi apa Ini nanti Tambah rusak Kalau Judas Yang bangkit Akan banyak orang Meninggalkan Yesus Nah muridnya Kayak gini Ngapain Ngikut-ngikut Yesus Yang murid Utamanya Modelnya Kayak begini Banyak ya Orang kayak gitu Pendeta Kayak gitu Pelayan Tuhan Kayak gitu Ngapain Saya ikut Yesus Karena yang Bangkit Orang yang Punya nama Baik Sehingga Orang datang Kepada Yesus Mungkin Kita gak dapat Kasih karunia Seperti Dorcas Tapi Paling gak Begini Sedara Kita harus punya Goal Yang sama Dengan Dorcas Selama kita Masih hidup Sampai kita Mati Biarlah kita Punya Integritas Yang baik Punya karakter Kristus Saya denger ya Kita ini punya Dua terang Terang yang pertama Itu waktu kita Terima Yesus Itu terangnya Yesus Yang menerangi Hidup kita Tapi yang kedua Itu ada terang kita Apa itu Matius 5 Berkata gini Biarlah terangmu Munya kecil Terang kita Bercahaya di depan Semua orang Dan mereka Melihat Perbuatanmu Yang baik Jadi terang kita Itu apa pak Terang kita Itu perbuatan Baik kita Itu bisa Membawa orang Kepada Yesus Jadi orang Kristen itu Harus Berbuat baik Bahkan harus Lebih Baik lagi Daripada orang Yang bukan Kristen Karena itu Terang kita Sebagai waktu Orang melihat kita Orang akan Percaya Kepada Tuhan Yesus Yang ngerti Katakan Amin Yang percaya Tepuk tangan Yang meriah Buat Tuhan Yesus Ku buka hati Jamanmu Berserah peduli Di hadiranku Tau hamil alim seluruh hidupku Di altarmu Tau hamil alim seluruh hidupku Di altarmu Di altarmu Menyelamu Next gambar Gambar yang berikutnya Saudara tebak Siapakah ini Salomu Orang ini Bukan hanya punya nama yang baik Salomu itu artinya Dari kata Sialum Artinya damai Tapi dia bukan juga punya nama besar Islam juga mengakui dia Raja yang luar biasa Raja yang luar biasa Tapi dia sayang Tidak punya nama baik Kenapa saudara Coba lihat satu raja-raja Sebelas Ayat 4 sama 6 Ayat 4 sampai 6 Saya bacakan buat saudara Sebab pada waktu Salomu sudah tua Istri-istrinya itu mencondongkan hatinya Kepada ala-ala lain Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati Berpaut kepada Tuhan alanya Seperti Daud ayahnya Demikian Salomu mengikuti Asitoret Dewi orang Sidon Dan mengikuti Milkon Dewa kejijikan Sembahan orang Amori Dan Salomu melakukan Apa yang jahat di mata Tuhan Dan ia tidak dengan sepenuh hati Mengikuti Tuhan Seperti Daud ayahnya Saudara Kenapa Salomu tidak punya nama baik Dia punya nama besar Karena dia hidup dalam dosa Orang kalau hidup dalam dosa Maka dia akan kehilangan Yang namanya integritas Dia kehilangan yang namanya Karakter Kristus Dosa Hidup dalam dosa itu Membuat karakter Kristus itu Terhapus dalam hidup kita Makanya saudara denger ya Dalam soal mamon Kekayaan uang Kenapa sih kita itu Diperintahkan Tuhan harus berbagi Karena saudara mesti tahu Kita ini sebenarnya punya kekuatan Dalam hal megang uang itu terbatas Benar ya Ada orang itu kayak Salom Ada orang itu Kalau dikasih duit Punya duit Masih Belasan juta Masih jutaan itu Masih Banyak yang bisa setia Ketua Tuhan Setia melayani Tapi belum tentu Kalau sudah punya duit Belasan miliar Atau ratusan miliar Masih kuat Belum tentu Ya tentunya Saya berdoa semua Diberkati ratusan miliar Dan kuat gitu loh Tapi Sobat saudara lihat Salomo Begitu makin banyak Hartanya Enggak kuat Waktu dia memulai Memerintah kerajaan Belum apa-apa Setia dia cari Tuhan Setia Dia ini sebenarnya Enggak diperhitungkan Yang diperhitungkan Sebenarnya Absalon Sama Amnon Tapi Tuhan pilih dia Waktu dia memulai Dia terima warisan Ya Pasti awal-awal Belum banyak Ya mungkin kalau ukuran kita Sudah banyak Dia masih setia cari Tuhan Eh begitu Hartanya bertambah banyak Tuhan bukan hanya Memberi hikmat Salomo itu Mintanya Karena Tuhan pada waktu itu Sebenarnya bukan kekayaan Tapi hikmat Tapi Tuhan Melihat itu Bukannya kasih hikmat Ditambahi kekayaan Saudara Saya mikir-mikir ya Tuhan Kok dikasih ya kekayaan Tapi kadang-kadang Itu bisa menjadi contoh Buat kita untuk melihat Bahwa orang itu Kalau dikasih lebih Itu belum tentu kuat Makanya orang itu Perlu berbagi Perlu memberi Begitu dikasih Kekayaan Dikatakan gak ada Raja sekaya dia Sebelum dia Dan setelah dia Mungkin dia bingung kali ya Dikasih duit Sampai buahnya gitu Stres Buat apa nih Lalu dia mikir Gak ada lagi Yang bisa dikerjain sekarang Lalu apa saudara Yang dipikirin apa Kawin melulu Istrinya berapa Istrinya telung atus Gundeknya berapa Gundeknya pitung atus Totalnya Sewu Sewu Seng ketok Seng ora ketok Itu mungkin Lebih dari seribu Saya gak bisa Bayangin tuh Orang punya istri seribu Ketemunya berapa hari Sekali Setahun aja Cuma 365 hari Istri seribu Itu tiga tahun Sekali mungkin ketemu Saya bilang Masya Allah Itu karena Gak kuat Makanya orang itu Terus perlu Terus berbagi Perlu terus Memberi Membuat Dia akhirnya Hidup dalam dosa Orang kalau udah hidup Dalam dosa Dan gak cepat Bertobat Gak cepat Dibereskan Dia akan Kehilangan Integritas Dalam hidupnya Dia akan Kehilangan Karakter Kristus Dalam hidup Sehingga Apa yang terjadi Dia punya Nama yang indah Dia punya Nama yang baik Dia punya Nama yang besar Tapi dia gak punya Nama baik Dan Kekayaan yang dia punya Tidak bisa Dia nikmati Orang lain Yang menikmati Itulah dari Pengkot Bahnam Ayat 1 Sampai 2 Itu sebenarnya Dia cerita Tentang Dirinya sendiri Ada orang Di dunia ini Yang dikaruniai Kekayaan yang besar Tapi tidak Dikaruniai Karuniai Untuk menikmati Siapakah orang itu Yang dimaksud Yang dimaksud Dia sendiri Pengkotbah itu Adalah kitab Yang ditulis Salomo Di akhir hidupnya Jadi Kalau orang Hidup dalam dosa Sekalipun punya Kekayaan besar Dia gak akan Bisa menikmati Kekayaan itu Satu gambar terakhir Saya tutup Saudara kenal Siapa dia Paulus Ini terbalik Dia memulai hidupnya Dia bertumbuh Di bawah didikan Seorang ahli Torat Tapi akibatnya Dia bertumbuh Dalam ahli Torat Dia punya Ditanamkan Kebencian Kepada orang Kristen Dia mempunyai Kesukaan Selain menghakimi Orang Kristen Dia juga Membunuh orang Kristen Menganiaya Orang Kristen Orang ini Kejem banget Tapi denger Baik-baik Pada waktu Dia perjalanan Ke Damsik Ingin menghabisi Semua orang Kristen Di sana Dia ketemu Yesus Dan akibat Dia ketemu Yesus Dia bertobat Dia memberi Hidupnya Buat Yesus Dan dia melakukan Banyak Perbuatan baik Dia suka Memberi Dia suka Mengijil Dia suka Menanam Gereja baru Dua tahun Bayangin Dua tahun Asia Dimenangkan Buat Yesus Namanya Simple Sederhana Dan bagus Juga Tapi yang penting Bukan itu Tapi dia punya Nama baik Dia berkata Waktu akhir Hidupnya Tidak seperti Salomo Hidupnya Menderita Hidupnya Sengsara Matinya Susah Tapi dia berkata Gini waktu Mati Aku telah Menyelesaikan Pertandingan Iman Aku telah Mencapai Garis Akhir Sekarang Aku lihat Tersedia Mahkota Buat aku Yang Dijanjikan Tuhan Kepadaku Orang Kristen Itu mestinya Seperti itu Waktu mati Gak Susah Waktu mati Gak Menderita Waktu mati Bisa melihat Ada Mahkota Dan gak Cuma Lip Service Matinya Susah Bunuh diri Tapi di koran Ditulis Aku telah Mengakhiri Pertandingan Dengan Baik Aku telah Memelihara Iman Padahal matinya Bunuh diri Gak Begitu Benar Benar Seperti Paulus Hidupnya Dipersembahkan Buat Tuhan Kekayaannya Dipersembahkan Untuk jadi berkat Buat banyak orang Begitu mati Benar Benar Real Nyata Aku Sudah Mengakhiri Pertandingan Dengan baik Aku telah Mencapai Garis Akhir Dan aku Melihat Ada Mahkota Yang disediakan Saudara Saya gak punya Ambisi lain Dalam hidup ini Kecuali Satu itu Seperti Paulus Pada Waktu Saya mati Nanti Saya bisa Berkata Seperti itu Real Bukan Cuma Kamu Aku Telah Mencapai Garis Akhir Aku Telah Memelihara Imanku Dan Aku Boleh Melihat Ada Mahkota Yang disediakan Tuhan Bagi Aku Itu Hanya Bagi Orang Orang Yang Punya Integritas Orang Orang Yang Punya Karakter Yang Setuju Gata Gan Amen Sekarang Sebelum Saya Tutup Tugas Ya Tujuh Tahun Ngajar Gak Pernah Kasih Tugas Sekarang Kasih Tugas One More Yang Belakang One More Person For Jesus Saudara Saya Kasih Tugas Setiap Saudara Harus Bawa Satu Jiwa Saja Tahun Ini Ke Gereja Ini Oke Nah Sekarang Siapa Yang Saudara Ingat Namanya Saudara Tulis Ayo Tulis Sekarang Siapa Yang Saudara Ingat Papa Saudara Mama Saudara Terserah Pembantu Saudara Sopir Saudara Teman Sekolah Teman Kerja Mungkin Di rumah Masih ada Yang Gak Suka Gereja Saudara Boleh Tulis Boleh Siapa Saja Yang Pertama Mereka Yang Belum Percaya Tuhan Yang Kedua Mereka Yang Kristen Tapi Sudah Lama Tidak Gereja Mungkin Karena Hidup Dalam Dosa Mungkin Hidupnya Kepaitan Saudara Saya Ketemu Bimas Kristen Saya Mau Ngomong Lagi Sekarang Ini Banyak Orang Kristen Yang Gak Kegereja Karena Hidupnya Dalam Dosa Kecewa Dan Sebagainya Banyak Apalagi Semenjak Pak Petrus Agung Meninggal Itu Banyak Makin Banyak Orang Kristen Yang Gak Kegereja Itu Jadi Target Kita Bawa Kesini Soalnya Mereka Mengenal Kebenaran Hidup Dalam Kebenaran Tulis Terus Setelah Itu Saudara Planning Perbuatan Baik Apa yang Saudara Mau Lakukan Untuk Orang Itu Mungkin Saudara Mau Kunjungi Tiap Minggu Atau Tiap Bulan Saya Mau Kunjungan Ke Rumahnya Saya Mau Kunjungan Tiap Bulan Atau Apa Perbuatan Baik Atau Kalau Saudara Diberkati Lebih lagi Pak Saya Bukan Hanya Mengunjungi Saya Mau Traktir Dia Tiap Bulan Makan Keren Kalau Lebih Diberkati Lagi Saudara Tulis Lagi Bukan Hanya Saya Traktir Makan Pak Saya Mau Tanya Hari Ulang Tahun Kalau Ulang Tahun Saya Akan Beliin Dia Sepatu Saya Beliin Dia Baju Tulis Serius Serius Mau Mengalami Kelahiran Baru Mujizat Dari Tidak Ada Menjadi Ada Lakukan Tugas Ini Setahun Setahun Tidak Sebulan Saya Nargetkan Diri Saya Kalau Saya Sebulan Harus Bawa Satu Jiwa Ke Kerja Ini Saya Juga Lakukan Itu Satu Bulan Saudara Satu Tahun Satu Tahun Bawa Satu Jiwa Ke Kerja Amin Tugas Semua Siap Siap Puji Tuhan Ayo Tutup Alkitab